Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan laksanakan kuliah umum untuk mata kuliah rekayasa perangkat lunak dengan pemateri Pak Puja Pramudia. Tapi kalian bisa manggil Akang, karena umurnya seumuran kalian. Beda-beda, satu-dua tahun saja. Beliau, saya bacakan sedikit tentang beliau. Beliau S1-nya di Informatika Institut Teknologi Bandung. Kemudian S2-nya di Informatika juga di Institut Teknologi Bandung, Peminatan Software Engineer. Kemudian untuk rekam jejak karir beliau, pertama itu saat masih kuliah, itu sudah menjabat sebagai teknologi lead di Microsoft Innovation Center, ITB. Dulu ini Microsoft Innovation Center ada di kampus-kampus seperti ITB, UI, UGM. Sayangnya di kampus kita belum ada. Dan keburuk Microsoft Innovation Center-nya sudah tidak ada lagi. Kemudian beliau juga Co-Founder Teknologi Direktur di Radial Labs Teknologi sampai sekarang. Kemudian beliau juga Software Engineer di Gojek. Selanjutnya Kurikulum Advisor Biayasan Akademi Karya Bangsa. Dan sekarang ini adalah Senior Engineer Manager di Bukalapak. Nah, mungkin kita persingkat waktu saja. Untuk waktu dan tempatnya, saya serahkan kepada Pak Puja. Silahkan. Ini berarti screen ya Pak Reza ya? Iya. Apakah teman-teman sudah bisa melihat? Iya, sudah melihat. Ini berarti kalau saya present, nggak bisa kalian chat-nya ya? Jadi kalau nanya, ngomong aja kali ya? Jangan chat. Iya, nanti saya juga kalau chat, saya yang bacain nanti. Oke, oke. Sip, kita mulai. Selamat pagi, teman-teman. Oh, salah. Bentar. Ini kuliahnya RPL ya tadi. Iya. Ganti dikit ya. Selamat pagi, teman-teman dari Universitas Lampung-Makurat. Selamat pagi, Pak Reza. Terima kasih sudah mengundang. Kayaknya sudah beberapa bulan tertunda terus ya Pak ya? Iya. Iya, mohon maaf ya. Nah, hari ini kita akan ngobrol, diskusi, sharing-sharing ya, dari apa yang saya observasi selama hampir 10 tahun mungkin ya, berkarir di dunia industri perangkat lunak. Jadi saya melakukan pengamatan selama 10 tahun ini dan kok akhirnya ada tanda kutip hipotesis gitu ya? Gimana sih cara menjadi software engineer yang dicari perusahaan teknologi? Nah, ini yang saya pengen share ya di kuliah ini. Karena kan ini kan kuliah rekayasa perangkat lunak, artinya teman-teman di sini belajar gimana caranya membangun software gitu kan. Nah, yang membangun software-nya kan software engineer gitu ya. Nah, gimana ya caranya biar software engineer-nya nanti teman-teman habis tulus bisa teman-teman yang dicari nih di perusahaan teknologi kayak gitu. Tadi sudah dijelaskan sedikit. Jadi emang saya terinspirasi dari Pak Reza sebenarnya. Jadi seneng ajar itu setelah ketemu Pak Reza di Bandung. Makanya akhirnya waktu habis lulus S1 itu saya bikin perusahaan namanya Radial Labs. Sampai sekarang masih ada perusahaannya. Nah, namun saya masih sekarang tuh hanya jadi shareholder ya. Jadi tidak aktif lagi. Karena pekerjaan utama saya sekarang jadi engineering manager di Bukalapak kayak gitu. Nah, tapi secara kegiatan di luar pekerjaan, saya juga aktif sebagai kurikulum advisor di Yayasan Alcademy. Yayasan Alcademy ini yayasan yang berdraft di bidang pendidikan ya. Terutama di bidang programming ya, software engineering. Jadi kita ngajarin tuh teman-teman lulusan SMK yang di daerah 3T gitu ya. Bareng-bareng sama Kominfo. Jadi di kemarin itu di mana? Natuna, di Labuan Bajo gitu ya. SMK-nya jauh lah. Naik ke sana tuh harus dua harian gitu ya. Habis naik pesawat, nyambung kapal, nyambung kapal lagi. Oke, nah mungkin nih pertanyaan menggelitik dulu nih. Ada yang mau sharing nggak teman-teman di sini? Alasannya kenapa mau jadi software engineer nih? Sampai masuk teknik informatika Universitas Lamu Kemangkurat, ini kan pasti pengen jadi software engineer nih. Ada yang mau sharing nggak? Kalau di sini ilmu komputer. Oh, ilmu komputer. Oke. Masuk ilmu komputer Universitas Lamu Kemangkurat, itu kan pasti ada alasannya ya. Pengen jadi software engineer. Tapi kenapa mau jadi software engineer? Mungkin itu dulu deh. Dari teman-teman ada yang mau iseng-iseng jawab nggak? Apa mau kayak Zuckerberg gitu ya, seperti gambar ini gitu ya. Atau ada alasan lain. Silahkan. Ijin menjawab Pak. Silahkan. Kalau dari Ulun, alasan Ulun mau menjadi software engineer karena Ulun suka yang berkaitan dengan teknologi gitu Pak. Terkhususnya tentang komputer. Jadi saya suka aja dulu Pak gitu Pak. Yang lain silahkan. Mungkin Kevin atau Amel silahkan. Ijin menjawab Pak. Sebelumnya, mohon maaf kamera saya error Pak. Oke. Jadi dulu karena saya candu main game, mungkin dengan masuk ilmu komputer bisa jadi developer game. Cita-cita aja sih Pak. Iya, iya. Ternyata nggak diajari main game. Nggak diajari bikin game di sini ya. Iya. Yang lain silahkan yang wanita. Tadi ada dua pria sudah ya. Yang wanita silahkan. Selain yang disuruh oleh orang tua gitu. Ada yang wanita? Satu orang? Belum ada nih Pak. Nggak apa-apa. Nah terus, kalau kita tanya lagi, ini udah masuk nih ilmu komputer ulang nih. Kalau udah lulus, udah kebayang belum ya pengen kerja di mana? Belum satu atau dua orang deh pengen. Gimana Kevin? Rencana akan kerja di mana? Kalau cita-cita sih Pak, pengennya cari pengalaman kayak di e-commerce gitu Pak. Soalnya banyak dari teman-teman saya yang sudah lulus tuh, biasanya mereka kerjanya, ya mungkin ketinggian sih Pak cita-cita saya, misalnya kayak Bapak juga di Bukalapak, ada yang kerja di Shopee, seperti itu gitu. Cita-cita saja. Cita-cita itu nggak ada istilah ketinggian ya Pak Pujaya. Sepakat, sepakat. Terima kasih jawabannya, jadi saya senang alhamdulillah ada yang mau menyampaikan cita-cita saya, setuju sama Pak Reza ya. Tidak ada cita-cita yang ketinggian gitu ya. Saya itu belajar ngoding tuh pas kuliah loh sebenarnya. Karena saya datang dari pekan baru. Di pekan baru itu, sampai SMA tuh kuliah komputer paling nggak apa? Paint, Microsoft Word gitu ya. Nah jadi belajar ngodingnya ya pas baru kuliah ya. Jadi kalau teman-teman di sini baru belajar ngodingnya pas di kuliah, ya emang begitu. Emang nggak diajarin kan di SMA juga. Saya nggak tahu ya di SMA Jakarta gimana ya ke Bandung. Tapi ya seperti itu adanya. Kalau pekan baru itu ya nggak ada yang tahu juga sih waktu saya ke Bandung juga. Itu dari mana pekan baru gitu. Tahunya kan Medan, Padang gitu ya. Terus awalnya juga nggak tahu sih cita-citanya mau jadi apa selalu lulus. Cuma tahunya kan IT bisa kerja di mana aja gitu ya. Itu sih pegangannya dulu ya. Jadi kayak hati kalau lulus setidaknya bisa kerja di mana aja deh. Mau di bank, mau di perusahaan minyak gitu-gitulah ya. Oke tapi terima kasih yang sudah menjawab. Ini penting saya tanyakan di awal. Karena teman-teman harus tahu dulu alasannya kenapa. Karena ini akan menentukan hal-hal yang teman-teman lakukan di tiga tahun ke depan di kuliah, bahkan bertahun-tahun setelah lulus juga gitu. Kenapa sih mau jadi software engineer? Kenapa sih mau jadi programmer? Apakah karena mau kaya? Karena sekarang kan katanya gaji programmer kan gede ya. Apakah karena mau kaya? Mau uangnya? Apakah karena ingin banyak belajar? Karena teknologinya kan berkembang terus? Atau ingin menyelesaikan masalah di tempat tinggalnya, di kampungnya? Mau ngapain gitu? Itu sih yang teman-teman harus temukan. Kalau sekarang belum tahu ya enggak apa-apa sambil jalan. Tapi sambil jalan, sambil banyak observasi, lihat-lihat, ya itu harus dicari tahu juga sih. Kayak gitu. Karena niat teman-teman akan menentukan seberapa usaha teman-teman ingin melakukan. Jadi kalau saya dulu mau jadi software engineer, karena supaya bisa kerjanya gampang nyarinya gitu loh niatnya. Jadi saya belum tahu nih kenapa sih mau jadi software engineer awalnya gitu ya. Tapi kalau udah ada yang tahu gitu kan, karena nonton Startup Dracor, ada yang nonton 6 dosan enggak di sini? Enggak tahu ya? Pada nonton enggak ya Netflix ya? Yang wanitanya kayaknya enak. Oh oke, yang perempuannya ada yang angguk ya. Oke oke. Nah, jadi waktu saya pulih hari pertama itu di kampus, itu saya pikir kan langsung diajarin coding ya sama dosennya ya. Ternyata pas masuk duduk kan udah penasaran gitu. Wah, dia jangan apa. Ternyata ditanya tuh sama dosennya, ada yang tahu cara ngupas kentang enggak? Ada yang tahu enggak teman-teman di sini cara ngupas kentang gimana? Boleh satu orang menjelaskan cara ngupas kentang? Satu begini, dua begini, tiga begini. Silahkan satu orang. Mungkin Astina, Almira, atau Ananda bisa bantu Pak Puja untuk mengupas kentang. Ada Almira sahadatian? Iya Pak. Ya, silahkan. Mungkin yang pertama diambil dulu pisaunya, terus baru dikupas perlahan-lahan kulit kentangnya. Kalau udah dicuci, udah dikupas, kentangnya ditaruh di mana? Di piring. Di piring. Kalau piring enggak ada, bisa pakai apa? Talenan. Talenan. Kalau kentangnya ada banyak, gimana cara ngupasnya? Misalkan ada tiga tuh di gambar. Di mangkok? Atau di baskom yang kecil? Kan saya kentangnya ada tiga. Tadi kan siapa tadi namanya udah bilang pertama diambil pisau, kedua dicuci, ketiga dikupas, terus keempat ditaruh di baskom. Kalau enggak ada baskom, tadi ditalenan. Nah, ini kan baru satu kentang. Kalau saya pengen bilang tolong kupaskan dua yang lain, gimana caranya? Diulang lagi ya? Iya, diulang lagi. Dicuci lagi. Ada yang tanya enggak kentangnya warna apa? Enggak. Atau kentangnya ingin saya masak jadi apa? Enggak ada yang nanya? Perlu enggak kira-kira nanya ke orang yang meminta tolong dikupaskan kentang kira-kira? Bagaimana, Almira? Bagaimana, Almira? Perlu, Kak. Perlu, oke. Nanti setelah kentangnya ditalanan tadi, perlu diperiksa enggak ya ininya? Hasil kupasannya bagus atau enggak sebelum nanti dimasak? Iya, perlu. Sesuai yang Bapak mau. Yang saya mau ya gitu ya. Jadi, itu cerita tentang mengupas kentang dan selamat buat teman-teman unglam, baru saja kita mempelajari apa yang namanya algoritma gitu ya. Jadi, ini saya ambil dari website di internet, contoh saja. Cara mengupas kentang, cuci bersih, tunggu sekitar 2 menit, siapkan wadah, gitu kan. Kalau enggak, terus masukkan kentang, blablabla. Kalau sudah selesai, tadi kita taruh di Baskom. Kalau enggak ada Baskom, taruh di talanan. Kalau misalnya ada lebih dari 1, ngulang lagi dari 1 sampai 5. Terus, nah tadi sebaiknya ditanya dulu ya. Saya pengen kentangnya dimasaknya kayak gimana gitu ya. Mau dipakai buat kentang goreng atau di mash potato misalnya. Terus, ternyata setelah tadi selesai dikupas, mesti diperiksa dulu gitu. Itu kurang lebih analogi kalau kita ngupas kentang. Tapi sesungguhnya itu analogi yang sama dengan kalau kita bikin program. Atau bikin aplikasi ya. Sebagai software engineer, kita ya melakukan, yang tadi ini kita baru bicara algoritma gitu ya. Algoritma. Algoritma itu kan sebenarnya atau program gitu ya. Kan sekumpulan instruksi yang akan dikerjakan komputer. Jadi kita pindahkan instruksi yang ada di dunia nyata ke dalam bahasa komputer. Kenapa kita perlu pindahkan ke bahasa komputer? Karena bahasa komputer itu enggak ngerti bahasa manusia. Jadi dia ngertinya ya kode gitu. Bahkan kalau lebih dalam lagi ya dia ngertinya 1 atau 0 gitu kan. Jadi kita harus melakukan translasi dari proses yang ada di dunia nyata menjadi di dunia komputer. Untuk dikerjakan oleh komputer. Kenapa kita pakai komputer? Karena komputer agak berbeda dari manusia. Karena dia mesin, dia bisa bekerja 24 jam, dia enggak capek, dia enggak ngeluh. Terus biasanya hasilnya konsisten ya. Kalau disuruh ngupas kentangnya dengan cara yang A berlima kali gitu pasti caranya sama gitu ya. Lima kali. Nah ini sebenarnya hakikat dari program ya atau algoritma gitu ya. Maksudnya apa tuh hakikat? Ya sebenarnya programming itu enggak susah. Bukan sesuatu yang menakutkan. Karena cuma ada tiga hal gitu programming itu. Pertama dia assignment. Assignment maksudnya kita melakukan pemberian nilai. Jadi misalkan length. Length-nya itu 10. Nah itu kita mengassign nilai 10 ke variable length. Mengassign 20 ke variable width gitu ya. Terus kita melakukan proses count. Count-nya itu kita hitung length dikali width gitu. Itu hakikat yang pertama gitu ya. Assignment. Dan yang kedua itu conditional. Kan tadi saya nanya, kalau enggak ada baskom gimana pakai talenan? Oh pakai talenan. Berarti ada if-nya ya. Kalau if-nya begini, else-nya begini. Kalau ada talenan, eh kalau enggak ada baskom pakai talenan kayak gitu. Itu yang kedua. Conditional. Percabangan. Terus yang ketiga. Tadi kan saya tanya kalau kentangnya ada lebih dari satu gimana? Ya diulang lagi aja. Sampai jumlahnya selesai gitu ya. Looping kan namanya. Udah aja gitu programming. Ada lagi enggak yang lain Pak Reza ya? Setahu saya ini cuma tiga ya. Iya kan? Benar ya? Mungkin bonuslah satu IO ya. Karena kita pasti berhubungan dengan input-output. Apakah input-nya dari file, dari database, dari API gitu kan. Dan output-nya apakah berupa file, apakah di print gitu. Sepanjang saya belajar di dunia software ini ya selama 10 tahun ternyata saya hanya mengerjakan empat ini teman-teman. Enggak lebih, enggak kurang. Cuma kadang-kadang bahasanya diganti. Yang tadinya bahasa C jadi bahasa C-sharp gitu. Terus waktu saya di Gojek itu pakai Golang. Di Bukalapak itu pakai Ruby on Rails. Tapi yang namanya bahasa kan kayak kita ngomong bahasa aja ya. Teman-teman tadi pakai bahasa daerah kayaknya ya. Ulin itu saja ya maksudnya. Bener ya. Oh, ulun. Sorry. Saya bisa bahasa Sunda, Pak Reza bisa bahasa Banjar. Itu kan bahasa saja ya. Tapi artinya sama. Kalau saya tahu ulun itu saya, jadi saya bisa ngerti bahasa Banjar gitu jadinya. Cuma kan harus dipelajari dulu. Nah, sama juga kan bahasa programming ya. C-sharp, C itu kan pasti sama tuh cara assignment value-nya gimana, kalau conditional-nya gimana, looping-nya gimana, I-O-nya gimana. I-O itu maksudnya input-output gitu tadi kan. Ya udah gitu aja programming mah. Bahasanya aja suka dibikin ribet kadang-kadang gitu ya. Bener nggak ya Pak Reza ya? Atau ada yang ini nih. Kayaknya mah ya. Rata-rata memang ini aja. Bahasa apapun ya. Cuma assignment, conditional, looping. Input-outputnya tergantung. Tergantung nanti apakah aplikasi web. Kalau aplikasi web ya input-outputnya seperti apa. Aplikasi mobile beda lagi gitu ya. Aplikasi konsol beda lagi. Seperti itu aja sih ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir tadi yang mau cita-citanya yang kerja di Bukalapak di Shopee gitu. Bisa. Karena yang dikerjain di sana juga empat ini. Cuma empat ini aja gitu. Pasti bisa sih kalau saya ngeliatnya ya. Tinggal teman-teman nanti mau banyak belajar lagi gitu kan. Experience kan. Ngerjain proyek. Jadi kalau ditawarkan proyek sama Pak Reza. Ambil gitu. Karena untuk ngelatih kita gitu ya. Karena programming itu permasalahan latihan gitu ya. Sama kayak sepak bola. Pemain sepak bola itu kan dia di... Habis main bola, besoknya dia nendang-nendang bola lagi. Apa dia nggak bisa gitu nendang bola? Bisa kan. Tapi kan terus latihan. Gocekan gitu ya. Kayak gitu. Nah ini programming. Kumpulan instruksi gitu ya. Tapi kalau kita bicara software, ada yang bilang katanya bikin software itu sulit. Mungkin iya, mungkin enggak gitu ya. Tapi sebenarnya bisa dipelajari gitu. Kenapa bikin software sulit katanya? Karena banyak yang tidak paham ilmunya gitu. Kita tuh bilang sulit itu karena kita nggak tahu gitu. Kita belum paham ilmunya. Dan kebanyakan yang bilang software itu sulit biasanya bukan yang backgroundnya ilmu komputer atau informatika. Karena banyak nih yang non-IT, yang non-computer tuh mulai pengen juga bikin software gitu ya. Jadi kata, oh susah ini. Saya susah ya tadi gitu kan. Ya karena bikin software itu nggak untuk semua orang juga. Kalau ibarat kata dosen saya ya, kalau ikan jangan diajarin terbang gitu. Jadi ya kalau bikin software itu ya untuk anak informatika, anak ilmu komputer gitu. Sebenarnya mah ya, bisa nggak yang lain belajar ya. Mungkin bisa, tapi mungkin butuh waktu lama. Tapi ya bisa dipelajari gitu ya. Simpelnya. Dan karena kita bicara software, kita akan bicara mengembangkan software yang ada di sisi mana nih. Kalau di teman-teman. Sebelah kanan. Software itu kurang lebih ada dua lah. Ada aplikasi, ada operating system gitu ya. Kalau operating system, ya ada Windows, ada Mac, ada Linux gitu kan. Mungkin nggak tahu ya kalau ada yang senang ngulik OS gitu ya. Tapi mungkin zaman sekarang udah jarang lulusan IT yang main di level operating system. Kita kebanyakan main di level aplikasi. Bukalapak, aplikasi mitra Bukalapak, aplikasi kemudian baru launching tuh buku mitra ya. Untuk pembukuan itu juga aplikasi dan semuanya ada yang web, ada yang mobile gitu. Nah, kalau bikin software ya bikinnya dua itu aja. Dia mau bikin aplikasi atau mau bikin OS gitu. Cuma jarang yang udah bikin OS ya. Bikin aplikasi gitu. Kebanyakan kita bikin aplikasi. Seperti itu. Jadi, bikin software katanya sulit. Nah, yang bilang sulit tuh berarti belum memahami ilmunya software gitu. Mungkin kita mulai dari yang paling dasar ya. Kalau kita mau bikin software tuh biasanya kita rancang dulu softwarenya. Nah, kalau kita ngomongin rancang nih udah kayak arsitek ya. Ada arsitekturnya ternyata software itu. Mestinya ada mungkin kali ya di kuliah RPL ini ya. Mempelajari yang namanya tiga tier ya. Third tier software architecture. Artinya, kalau kita bikin software supaya modular, supaya kalau ada perubahan di satu tempat tidak terlalu berefek ke yang lain, kita susun-susun ini kayak arsitek tuh nyusun ada fondasi, ada bata, ada atap gitu lah. Nah, ini di software juga kan ada yang UI-nya, ada yang bisnis logiknya, ada yang datanya gitu. Jadi, dengan berbekal ini saja, teman-teman, oh saya ngertinya arsitekturnya itu tiga tier gitu. Cukup. Nanti ternyata di tempat kantornya mau microservice, yaitu tinggal seperti ininya ada jumlahnya banyak gitu. Jadi, dia tiga tier, dua tier, tapi ada banyak aplikasinya. Jadilah dia microservice. Jadilah dia SOA gitu. Nah, service arsitektur. Tapi yang namanya dasar, apa ya, core of the core gitu ya katanya ya. N tier, yang paling sering tiga tier ini. Mesti teman-teman ingat dan pahami ya. Kalau dilihat nih kotak-kotak, tinggal isinya tuh bisa diganti-ganti. Data base-nya saya mau pakai Postgre, mangga. Mau pakai NoSQL, Pak, karena lagi jaman. Mau NgoDB atau Cassandra, mangga. Web server-nya, oh saya open source, maunya Apache atau Nginx gitu. Oh saya senangnya Microsoft, saya pakai IIS. Bebas aja. Presentasinya juga, saya mau pakai Android, mau pakai iOS. Tidak ada yang memaksa, dan jangan juga memaksa ya, aliran kita ke aliran orang lain yang ada nanti berantem gitu ya. Nah, terus ini yang sering, makanya orang bilang bikin software susah, karena nggak tahu caranya. Cara bikin software kan ada ya, diajarin ya di kuliah RPL ini. Yang dari kita pelajari itu tuh baru dibagiin sini aja, coding. Jadi kalau kayak orang tuh, bilang susah karena, wah pengen langsung coding gitu. Padahal dia belum tahu apa yang mau dikerjain gitu kan. Kayak tadi tuh, saya suruh kupas kentang, langsung kupas kentang gitu. Nggak nanya dulu, ini buat apa kentangnya? Kalau saya pengen kentang goreng kan berarti kan, nanti ngirisnya beda kalau mau mash potato kan. Jadi cara bikin software ya, ada tekniknya gitu, dari requirement dulu, analisis, design, coding, testing, dan maintenance. Testing tadi, dicek dulu bener nggak ini hasil kupasannya bagus gitu. Ini kalau cara waterfall, dan 2 minggu lalu kan kalau nggak salah, teman-teman sudah diajarkan yang scrum ya, sama Pak Adam ya. Ini yang populer, kalau ini yang dulu ya, saya sama Pak Reza tuh ya, ini dulu kita belajarnya ya, tapi abis itu kan ilmu berkembang. Kita juga harus upgrade sekarang pakai scrum, kayak gitu. Nah, seperti itu ya, cara bikin software. Jadi jangan lagi ada yang bilang, abis berapa SKS nih Pak Reza, RPL nih, 3 ya. Nah, jangan sampai ada yang bilang setelah abis kuliah RPL, ini saya bikin software tuh sulit gitu. Nggak juga ini, kotaknya cuma ada 6 gitu ya, tinggal di masing-masing kotak itu requirement ngapain, analisis ngapain, design, coding, testing, maintenance itu ngapain. Kalau ternyata mau pakai scrum ya, produk backlog itu apa, sprint backlog itu apa, dan sebagainya. Jadi, kalau ada yang bilang sulit ya, kurang banyak baca melatihan aja sih sebenarnya. Pasti bisa sih kalau menurut saya. Nah, terus kalau zaman sekarang juga biasanya kan kita kalau hosting di, apa, hostingan ya, sekarang udah mulai rame itu yang namanya komputasi awan, cloud computing. Jadi, mungkin teman-teman bisa sambil belajar juga, apa nih yang populer kira-kira nanti di dunia kerja. Menurut saya sih sama aja ya, mau pakai Microsoft Azure, mau pakai AWS, mau pakai Google, sama aja yang penting. Kalau kita kerja itu, tempat kita kerja, dia pakai apa gitu ya. Karena saya lihat ya mirip-mirip ya. Virtual machine juga isinya, database as a service juga isinya, gitu-gitu. Cuman teman-teman harus lihat lah. Saya nggak tahu apakah ada kuliah pilihan mengenai cloud computing atau nggak ya. Cuman kursusnya banyak ya. Di YouTube, YouTube University, tambahan pengayaan, banyak di sana gitu. Nah, tadi ada yang bilang nggak, pengen cita-cita kerja di Bukalapak gitu, misalkan, atau di startup yang lain. Ini nih, kira-kira nih, stack teknologinya. Aduh, banyak, Pak. Saya belum pernah nyoba, nggak apa-apa. Kalau kalian baru lulus, tidak diharapkan bisa semua. Tidak diharapkan langsung bisa, gitu ya. Itu mah, namanya kita cari orang senior, gitu kan. Kalau kalian masuk, kan nanti masuknya kan baru lulus, masuknya kan junior tuh. Junior developer namanya. Setidaknya bisa salah satu bahasa dulu, gitu. Apakah Java, apakah Ruby, ataukah Golang, misalnya. Nanti tinggal pas masuk, nanti diajarin tuh sama senior-seniornya. Oh, cara deployment-nya kita pakai Kubernetes, misalkan. Pakai React, gitu, misalkan. Terus kita, pas pakai CICD, ya. Continuous integration, continuous delivery, pakai GitLab, gitu, misalnya. Untuk load balancernya kita pakai H-proxy, ya, ini, gitu. Nah, itu udah nanti pas kerja diajarin lah. Nggak cukup waktunya kalau bapak-bapak dosen kita diminta ajarin semua, gitu kan. Karena di kuliah itu kan yang diajarin nyetir, ya. Nah, ini nih, serunya kita di kuliah itu diajarinnya nyetir. Bukan diajarin nyetir truck atau nyetir mobil Avanza, misalnya. Kan gawat kalau diajarinnya nyetir Avanza, nanti nggak bisa nyetir sedan. Nanti kalau teman-teman udah cukup, rezekinya punya Ferrari, nggak bisa nyetir Ferrari. Jangan-jangan, gitu kan. Jadi udah bener, kampus mah ngajarinnya, belajar nyetir. Nyetir mobil apanya, ya, teman-teman yang latihan, gitu. Kalau saya pengen bisa melenyetir Java, yaudah belajar Java lah. Habis kuliah, gitu ya. Jangan kupu-kupu lah ya. Kuliah pulang, kuliah pulang. Atau jangan segitiga emas, gitu. Kosan kampus perpus, kosan kampus perpus, gitu kan. Di lab, gitu, ngerjain proyek. Atau misalkan di lab ikut course, gitu, di YouTube atau di Udemy, misalnya. Atau di, mana lagi lah, ya, di coding, gitu. Atau di mana sekolahkodik.com juga ada rame, gitu kan. Bisa, manfaatkan. Bagi saya, kalau teman-teman mengincar startup teknologi, mulailah belajar golang. Kalau saya ngeliatnya, trennya ke sana. Atau kalau yang front end itu ke TypeScript. Nanti kalau bisa TypeScript, bisa ke Vue.js, bisa ke React Native, gitu ya. React.js, bisa juga ke Notes, gitu ya. Kalau golang, ini biasanya untuk back end. Sekarang kebanyakan tuh back end. Ini. Jadi, nggak usah takut nanti. Wah, saya nggak bisa nih masuk buka lapuk nih. Susah banget. Nanti diajarin di sana, gitu. Yang penting, teman-teman bisa dulu satu bahasa. Bahkan kalau saya bilang sih ya. Teman-teman harus ada satu bahasa yang menjadi jagoan. Dari teman-teman. Jadi, kalau kayak Pak Reza tuh jagoannya apa, Pak? Java atau C-Shop, Pak? C-Shop, Pak. C-Shop, nah iya. Jagoannya C-Shop. Jadi, kalau jurus C-Shop tuh, merem aja tuh Pak Reza bisa bikin aplikasi, gitu. Nanti ternyata... Hah? Berapa ya? Merem tidur. Oh, merem tidur. Karena yang ngerjain mahasiswa. Ternyata, saya lihat tuh kemarin Pak Reza lagi bikin buku, gitu. Atau lagi bikin modul tentang golang, gitu. Kok bisa dia? Karena dia udah bisa C-Shop. Kalau udah bisa C-Shop, dan udah paham tadi bahwa programming itu hanya masalah tiga perkara, gitu. Empat perkara. Nanti kalian tuh pasti akan mencari apa ya? Analogi-analoginya, gitu. Oh, saya di C-Shop tuh begini kalau looping. Oh, di golang begini. Yaelah, gini doang, gitu. Udah, nggak usah khawatir, mah. Santai aja. Nah, ini juga yang lagi booming ya. Arsitektur tadi kan kita bicara. Microservice, gitu. Nah, apa sih? Kenapa sampai lahir microservice, gitu? Kenapa nggak monolitik aja? Jadi monolitik itu maksudnya teman-teman itu foldingnya tuh di satu tempat, ya. Satu repository. Jadi kalau kita bicara aplikasi dengan tiga tier arkitektur tadi, ya. Ada database, server, sama UI. Tapi dia di satu repo, gitu. Kalau di GitHub itu di satu repo. Itu kelemahannya tau nggak apa? Kalau timnya makin besar, kayak Bukalapak yang udah 600-an orang, software engineers-nya. Itu kebayang nggak sih kalau lagi commit, gitu? Pasti nabrak-nabrak sama yang lain, ya kan? Kita commit. Yang sana ternyata ada changes juga. Komit juga. Wah, konflik, gitu. Wah, benerin, gitu kan. Eh, lu benerin dong. Lu kan yang datang belakangan, blablabla. Kamu yang benerin dong. Kamu yang datang belakangan. Terus, belum lagi pada saat mau deployment, pada saat nge-build aplikasinya misalnya, kan. Kalau kayak Sisa tuh kan Visual Studio. Kalau terlalu banyak, jumlah source code-nya mungkin bisa lama, gitu ya. Mungkin teman-teman bisa bikin mie instan dulu, gitu kan. Ngopi dulu, menung-menung dulu. Tadi masih mikir gue apa ya alasan jadi software engineer, gitu ya. Ini menjadi permasalahan karena kalau di dunia startup, itu kan kita pengennya tuh apa-apa cepet. Tambah fitur, ayo. Tambah fitur cepet, gitu. Akhirnya kita pecah jadi microservice, misalnya. Oh, misalkan aplikasi e-commerce, ya. Bukalapak, misalnya. Kalau microservice-nya itu ada apa aja, Pak? Oh, service untuk user, database user. Service untuk transaksi. Service untuk ordering. Service untuk notification, gitu. Nah, itu jadi kayak satu aplikasi bundle besar, dipecah-pecah aja. Mungkin satu aplikasi, satu service itu ya dua sampai tiga tablenya, gitu, relasinya. Jadi kalau dengar microservice, udah nggak takut lagi kita, udah nggak gentar lagi. Oh, microservice. Oh, aplikasinya dipecah-pecah, udah gitu doang. Kayak kue aja dipotong-potong biar makannya bisa dibagi-bagi, gitu. Ya, iya, microservice ya kayak gitu. Ini aplikasi besar supaya bisa dikerjakan secara berbarengan, ya. Udah kita potong-potong. Udah aja. Nggak ribet. Contoh lain, ini aplikasi forum ya. Kaskus ya, contohnya ya. Monolithic application. application itu adanya yang di kotak, tuh, kiri. Ada users, ada modul users, ada modul topic, ada modul messages, modul pesan, gitu kan. Terus tiba-tiba teman-teman masuk kaskus. Atau bikin ini sendiri lah ya, forum sendiri. Tolong, dipecah jadi microservice. Udah, nggak usah bingung. Oke, berarti kita pecah per modul. Berarti ada modul user menjadi microservice user. Ada modul topic menjadi microservice topic dan sebagainya. Udah aja. Don't worry, be happy aja. Jadi, kalau dengar istilah microservice, udah nggak gentar lagi. Apa tuh microservice? Wah, kayak kue aja dibagi-bagi. Supaya bisa dimakan bareng-bareng, gitu. Nah, jadi, memang memahami algoritma itu penting. Nah, tadi kita udah belajar algoritma cuma empat ya. Dasar algoritma. Terus nanti harusnya ada lagi kuliah yang namanya strategi algoritmik, gitu ya. Nanti diajarin tuh model-model cara searching, cara sorting, dan sebagainya. Tapi itu sudah pengembangan. Sorting, searching itu juga looping isinya sebenarnya, mah. Looping sama kondisional, gitu. Udah paham algoritma ya? Harus paham juga tadi cara buat software. Sudah ada satu sesi khusus kemarin, belajar Scrum. Itu yang dipakai di Bukalapak itu, Scrum. Bener. Dua minggu tapi ya, siklusnya. Sprint planning. Kita ngomongin, oh, dua minggu ke depan kita mau ngerjain fitur A, B, C. Ini user story-nya. PM taruh di keting, gitu ya. Pake jira kalau kita. Oh, kita nggak di jira. Pake Excel nggak apa-apa. Bisa, pake Trello bisa. Habis itu, wah, tiap hari daily stand-up, gitu kan. What have been done. Apa yang blocker, dan lain-lain. Kemudian lanjut lagi, terus sampai sprint retro, sampai sprint demo. Cara bikin software, udah tau deh. Oh, yaudah deh, pake Scrum aja karena startup. Banyakkan Scrum. Bahkan, saya kemana habis ngobrol sama teman saya, kerja di BP, British Petroleum. Dia cerita, sekarang kita mau deh pake Scrum juga. Kita ngerjain proyeknya. Jadi, perusahaan-perusahaan yang tadinya project management-nya model standar PMP, gitu kan. Sekarang udah pake Scrum juga. Sampai sini dulu gimana, teman-teman, terkait. Ini saya, apa ya, mengubah atau memperbaiki mindset terkait program, software, microservice. Gak susah, gak susah. Simpel-simpel aja. Kalau susah, pasti gak banyak yang bisa. Ini kan banyak yang bisa codingkan. Jadi, pasti gak terlalu susah. Sama seperti bahasa lain, kita harus dipakai ngobrol tiap hari, ya. Kayaknya. Kalau bicara pemprograman, kalau bicara tentang pembuatan software, kayaknya harus dipakai tiap hari, makanya jadi gampang. Betul, betul, Pak Reza. Saya juga, bahasa Sunda, waktu di ITB, nih, 4 tahun. Tapi udah gak ngobrol sama orang Bandung, gitu kan. Karena lulus, banyak kan. Udah agak-agak lupa juga, gitu. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan. Apapun itu. Sesi satu, ya. Ada dua sesi kuliahnya. Biar ada rehat dulu sedikit sambil minum, ya. Ijin, ya, Pak Reza, ya, teman-teman. Silahkan, silahkan. Kalau ada pertanyaan, boleh? Boleh, silahkan. Kalau ada pertanyaan, bisa ditanyakan langsung atau via chat, ya. Nanti akan saya bacakan. Pak, izin bertanya. Silahkan, Pak Jar Adit, ya. Jadi, nama-nama Pak Jar. Jadi, kan, Bian tadi bertanya pada Pak Reza, kan. Pak Reza, jagonya di C-Sharp. Untuk Pak Puja sendiri, jagonya di mana? Oh, dia bisa semua, itu. Saya waktu kuliah Java. Abis lulus, saya C-Sharp. Sampai sekarang, kalau bicara kemahiran, saya C-Sharp. Mungkin kalau dibilang mahir, mahir, gitu. Tapi kalau yang lain kayak Golang, itu cuma bisa aja. Ruby, ya bisa lah, tapi nggak yang jago, gitu. Kalau C-Sharp, saya bisa ngoding tanpa melihat dokumentasi, gitu. Karena sering kepakai, ya. Udah 10 tahun, ya. Kalau tadi yang nanya Aditya, kalau Aditya bisa-nya apa, ya, sekarang? Sekarang apa, biasanya? Bahasa, ya. Bukan framework, ya, bahasa. Mungkin karena Buka sekarang belajarnya apa, program Anway, jadi HTML, Pak. Oke, oke. Dan PHP. PHP, oke. Jadi, Bukalapak masih pakai PHP nggak, Pak Puja? Bukalapak, pakainya kalau web itu sebentar, ya, PHP. Frameworknya Symfony, gitu. Atau Laravel, ya, antara dua, ya. Symfony apa Laravel, gitu. Iya, iya, iya. Nah, itu PHP. Tapi yang sudah umum sekarang, ini di kebanyakan ini juga, startup juga, kalau untuk front-end itu javascript, ya, kebanyakan, ya. Apakah Vue.js, apakah Node.js, apakah React, gitu. Untuk back-end-nya, either Java, Ruby, atau Golang, ya, sekarang, ya, gitu. Jadi, mungkin apa yang diajarin di kampus, pahami, terus ambil satu bahasa lagi, yang dipelajari, di luar jam kampus, ya. Jadi, kalau saya juga di, yang saya pelajari, gitu. Kita kan kuliah, misalkan, satu semester, 20 SKS, gitu, ya, anggaplah. Itu kan artinya 20 jam per minggu, ya, Pak Reza, ya, maksudnya. Iya. Nah, tapi kalian juga harus mau, investasi waktu, ya, kenapa saya bilang investasi, karena nanti dapetnya di belakang, lah, ya. Pas ngerjain tuh kayak, aduh, nyisihin waktu, gitu. Investasi waktu 2-3 jam aja sehari. Untuk latihan belajar bahasa lain, yang tren, yang banyak dipakai nanti ketika saya lulus, ketika kita lulus. Jadi, itu tugasnya teman-teman mahasiswa, jangan minta Pak Reza untuk ngajarin lagi, di luar jam kuliah. Karena Pak Reza tidak, tanda kutip, ya, sebenarnya tidak bertanggung jawab terhadap karir kalian setelah lulus. Kalian yang bertanggung jawab atas karir kalian sendiri. Jadi, kalau mau tadi kerja di startup, bagus, ya, kalian yang harus berusaha, bukan Pak Reza yang harus berusaha. Jangan Pak Reza lagi yang dinajar. Pak Reza, tolong Bapak belajar golong, nanti ajarin saya, gitu kan. Ya, enggak gitu, caranya. Pak Reza ajarin konsep tadi, ada praktikumnya, cara nyetirnya begini, teman-teman harus pilih kendaraannya. 3 jam, 2 jam, sampai 3 jam sehari itu, kalau menurut saya, nanti setelah lulus kuliah itu, hitung aja tuh ya. Jadi, kalau kita untuk bisa mahir, satu bahasa, satu teknologi, atau apapun, itu kan ada teorinya ya, 10 ribu jam. Kalau kita sudah 10 ribu jam mengerjakan sesuatu, itu biasanya kita jadi mahir. Atau dalam waktu 5 tahun. Jadi, kalau udah mulai coding dari tahun ke-2, pakai bahasa Java, misalkan, antepin aja Java, tahun ke-2, 3, 3, 4, itu biasanya pas lulus itu udah jagoan Java. Nah, tapi di luar jam kuliah, pakai bahasa lain, untuk tadi persiapan. Itu sih, tip-tip, trik-triknya ya, untuk menguasai bahasa pemrograman. Nanti Kubernetes, Docker, itu nanti aja pas kerja. Yang penting, kuat dulu pemrogramannya, software engineer-nya. Kuat dulu algoritmanya, fundamentalnya. ini ada pertanyaan dari Muhammad Hanan Ababil. Saya bacakan ya, untuk di Bukalapak, itu tool yang digunakan apa saja, dan skill coding apa saja, dan skill codingnya, apakah ada spesifik tertentu, katanya. Nah, ini mungkin mengulang yang penjelasan Pak Puja tadi sedikit. Kita ulang lagi sedikit ya. Kalau tools ya. Kalau toolsnya, nah ini karena di Bukalapak tadi, microservice ya, berarti kalau database-nya itu, kebanyakan kita pakai Postgre. Kemudian, kalau servernya itu, kita pakenya Google dan Azure. Cloud-nya. Kemudian, untuk logging, logging itu untuk nyakat error-error, kita pakai yang namanya, ELK itu Elastic, Logstash sama Kibana. ELK. Nanti coba di-googling gitu ya. ELK. Terus untuk monitoring gitu. Kalau servernya sudah kita deploy ke production, banyak nih. Ada Datadoc, ada New Relic gitu. Nanti kelihatan tuh, oh, API kita lambat nggak? API kita kencang nggak? Yang akses berapa banyak? Kemudian apalagi, apalagi, kalau Tuls coba, ada yang mau nanya nggak? Kalau ininya apa, Pak? Saya bingung juga, kalau diseritain bisa banyak, soalnya. Oke, silahkan mungkin, karena Ababil, bisa langsung bertanya. Tuls apa, yang kamu pengen tahu? Iya, Pak. Iya. Kalau untuk testingnya tuh, Bang, Pak? Nama kan telah, Pak. Testing itu pakai Selenium, nama softwarenya. Jadi, itu kayak framework untuk testing ya. Nanti dia otomatis tuh. Jadi, kita bikin script. Misalkan kita bikin aplikasi mobile, ada tiga input gitu ya. Kita bikin scriptnya pakai Selenium, pakai Qcumber lah biasanya. Selenium tuh frameworknya, Qcumber itu kayak, scriptingnya lah. Kita bikin scriptnya, nanti kita jalanin, dia akan ngecek tuh, isian formnya tadi. Kenapa enak pakai otomasi? Bukalapak itu kan, kita kalau rilis aplikasi itu, tiap dua minggu. Jadi, tiap dua minggu, dari fitur-fitur team itu, langsung dikumpulin. Bayangin kalau tesnya manual. Fiturnya ada berapa banyak gitu? Mungkin ada 600 apa? 700 itu saya hampir ngefal. Bayangin nggak kalau manual ya? Bisa nggak manual? Bisa. Manual, lama banget. Itu testernya yang kerjain. Itu kalau testing, pakai itu. Ada lagi, Hanan? Mungkin itu saja, Pak. Oke. Tadi, Pak Puja sempat bicara tentang fitur Bukalapak, yang dirilis setiap dua minggu ya. Kalau kita dulu kan, kalau proyekan itu ya, proyekan itu kan, fitur itu dari klien tuh, si customer yang minta, 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 dibuatkan apa gitu ya. Nah, kalau misalnya Bukalapak, ini fitur penentuannya seperti apa, Pak? Oke. Berarti masuk ke sesi kedua, Pak Reza. Oke sih. Kalau gitu. Nah, bikin software ini buat apa sih? Ada yang tahu nggak, kita bikin software buat apa sih? Buat gaya-gayaan, buat dipasang di application store, buat dipamerin, atau buat apa? Kalau masih semua buat lomba biasanya. Buat lomba, udah bagus juga. Tapi waktu kita bikin lomba itu, saya bikin software untuk lomba. Nah, pasti kan ada topiknya tuh, lombanya kan? Nah, kalian tuh bikin apa gitu? Mau melakukan apa dengan software? Sebenarnya kan sejatinya kita mau menyelesaikan masalah ya, mau menyelesaikan sesuatu gitu, mau menghadapi sesuatu, kalau kayak Bukalapak itu, kita bikin software supaya teman-teman bisa berjualan. Bikin mitra Bukalapak supaya warung bisa jualan. Bikin buku mitra supaya warung bisa bikin aplikasi pembukuan. Kayak gitu. Jadi, kenapa kita bikin software? Bukan karena pengen bisa bikin aja, saya mah bisa bikin software, saya mah jagoan. Bukan karena kita ingin menyelesaikan suatu masalah. Masalahnya apa? Nah, ini yang teman-teman harus temukan gitu. Pasti ada lah yang namanya masalah ya. Kalau kita udah nggak punya masalah, itu berarti Tuhan nggak sayang gitu sama kita ya. Jadi, kalau lagi banyak masalah ya, Tuhan lagi sayang sama kita. Biar kita mikir, gue mesti ngapain, saya mesti ngapain. Software, Bukalapak, sebelum Mas Zaki bikin Bukalapak, itu orang jualan sepeda di Solo, mau ke Bandung, gimana caranya? Antor pakai trok, terus dagang di pasar mana gitu ya. Pasar kaget mana jualan. Nanti kalau udah balik lagi ke Solo. Atau misalkan, makanan khas di Banjar Mas Zina, Pak? Soto Banjar, Pak. Soto Banjar, ya saya percoba. Benar juga. Nah, maksudnya, ada nggak ya Soto Banjar kemasan ya? Atau lotong orari lah ya. Nah, ternyata, bisa nih ditemukan gitu. Packagingnya yang tahan lama. Kalau nggak ada Bukalapak, jualannya gimana? Ya hanya di Banjar saja gitu kan. Tapi kalau dengan adanya Bukalapak, orang Bandung bisa pesan. Nah, itu kan ada masalah kan. Ternyata, oh masalahnya saya nggak bisa jualan jauh-jauh gitu. Bukalapak bikin, Mas Zaki, Mas Inuk, Mas Pajarin. Oh, saya pengen bikin. Ini. Jadi, tadi menyambung Pak Reza, fiturnya dari mana? fiturnya itu, menariknya dari masalah yang mau diselesaikan Pak Reza. Software itu pasti ada temanya kan. Gojek misalkan. Gojek itu, masalahnya adalah, banyak tukang ojek nangkring di, simpang gitu. Kita susah nyari ojek gitu kan. Misalkan kita keluar dari sekolah, kantor gitu. Kok mana gitu? Dia selesaikan. Dia pertemukan kita dengan para ojek gitu loh, kurang lebih. Nah, untuk kita bisa menentukan masalah, jadi gini, harus tahu dulu masalahnya gitu. Jadi, nggak bisa kita bikin software belum ada masalah. Setelah ketemu masalahnya, baru kita pakai yang namanya problem solving ya. Cara menyelesaikan masalah. Pertama, dengerin dulu ke customer. Customer itu adalah orang yang memiliki masalah. Jadi, kalau, anggaplah Pak Reza. Pak Reza itu, pengen ngajar. Tapi, pengen tugasnya dikumpulkan online. Ada masalah nih Pak Reza, karena belum ada softwarenya misalnya. Terus, teman-teman tadi, siapa misalkan ya. Wah, Pak Reza ada masalah nih. Dia nggak bisa nge-upload tugasnya online gitu. Yaudah, butuh software kayak gimana. Dia tanya sama Pak Reza. Pak Reza, pengennya kayak gimana. Oh, yang ada gini yang. Saya bisa registrasi dulu. Terus, saya bisa upload. Terus, saya bisa ABC. Dengerin tuh, dengerin. Jangan dipotong kalau dengerin orang. Dengerin, catat aja. Oh, begini, begini. Inilah yang namanya fase requirement kan. Di dunia software engineering gitu. Dengerin. Customer itu adalah panglima. Gitu ya. Customer itu yang menentukan why. Customer itu yang menentukan kenapa. Software ini dibikin. Seperti itu. Nah, jadi, gimana cara nentuin fitur? dengerin customernya. Bukalapak, siapa sih customernya? Penjual. Siapa sih customernya? Pembeli. Siapa sih customernya? Warung. Datang tuh orang Bukalapak ke warung. Bapak, perlunya yang kayak gimana? Oh, yang kayak gini, Pak. Saya tuh pengen, orang tuh bisa belanja pulsa di saya. Bikin. Rancang. Itu serius datang ke warung? Datang, Bapak. Datang, Oh gitu. Bukan ada kayak forum survei, kayak gitu? Enggak, enggak. Nanti, kita bisa puter deh videonya di YouTube. Oh, oke, oke, oke. Nah, nanti kalau udah kita datang ke warung, baru kita yang nomor dua. Kita bisa merasakan, oh ini toh, kesulitannya si customer kita. Dia enggak bisa, atau yang mitra ya, mitra Bukalapak ya misalkan. Mau beli beras, eh sorry, mau beli ini misalnya, sampo. Kalau ke toko kan dia paling beli 5-6 gitu kan. Mahal kan. Kalau dia stok, takut enggak habis kan. Gimana caranya mereka bisa dapat samponya murah? Bukalapak yang beli, banyakan. Misalkan Unilever, saya beli 1 ton gitu lah, enggak tahu berapa kargo. Kan lebih murah. Nah, nanti belinya lebih murah gitu. Nah, kenapa bisa tahu? Karena kita dengerin, ke warung, mahal Pak, sampo, karena saya harus ke warung ini dulu gitu. Terus sekarang juga kita logistiknya langsung kirim gitu kan. Kayak gitu. Terus, tapi nih di fase kedua ya, kita udah merasakan, wah ini tuh kesulitannya pelanggan kita baru. Nomor tiga, kita brainstorming. Solusinya apa? Oh, kalau masalah dia enggak bisa kirim pulsa, berarti harus ada bisa kirim pulsa. Kalau masalahnya dia enggak bisa belajar online, kita kasih belajar online. Brainstorming aja dulu. Setelah brainstorming, nah ini baru diperlukan kejelian untuk kita melihat, kira-kira kalau gue bikinnya ini dipakai enggak, kalau gue bikinnya ini dipakai enggak. Kalau udah tertentu, saya mau bikinnya fiturnya ABC, baru coding. Jadi mah coding lah terakhir. Coding itu prosesnya, biasanya kalau yang kita coding di bulan Januari, itu mungkin fiturnya udah di-reset itu dari 4 bulan sebelumnya. Jadi pas masuk ke programmer itu, kita udah jadi, udah tahu, oh mau bikin ini. Kenapa sih pada mau bikin ini? Karena begini pelanggannya. Kayak gitu. Nah, gimana cara bikin produk? Ada teorinya yang paling terkenal, nanti bisa baca di sini. Minimum viable product. Artinya adalah, pada saat kita bikin produk, itu kita bikin versi paling minimum. Versi paling minimum itu fiturnya sesedikit mungkin, tapi menyelesaikan masalah sedekat mungkin. Contoh. Beda enggak gambar atas sama bawah? Yang di atas, kita mau bikin mobil. bulan pertama, satu roda, bulan kedua, dua roda, bulan ketiga, ada bulan keempat. Jadi, orangnya baru bisa pakai mobilnya di bulan keempat. Jadi enggak mobilnya? Jadi. Tapi kita harus nunggu dulu customer-nya. Beda dengan kalau kita bisa memahami, customer ini, dia itu ternyata pengen pindah dari titik A ke titik B. Dari Bandung pengen ke mana? Jakarta, gitu misalnya. Berarti mereka butuh alat transportasi. Bulan pertama, kita bikin skateboard dulu deh. Yang penting dia udah bisa jalan. Begitu dia udah sampai ke Kerawang, tambahin stangnya. Udah sampai mana lagi? Bulan ketiga, kasih sepeda. Bulan keempat, ganti sepeda. Ujung-ujungnya mah jadi mobil. Jadi kalau dulu itu Instagram, versi MVP-nya, foto, filter, upload. Enggak ada reels. Enggak ada fitur yang aneh-aneh. Enggak ada messaging. Enggak ada like, comment. Foto, upload. Sorry, foto, filter, upload. Itu MVP-nya. Dan itulah yang menjadi kekuatan Instagram. Kalau kita lihat itu, itu menjadi masih core of the core-nya. dan hanya dalam jangka waktu beberapa tahun. Kalian tahu, Instagram itu waktu dibeli oleh Facebook, berapa programarnya? Tembak, tembak. Tembak, tembak. Buah manis. 20? 40? Berapa? Silahkan dijawab. Di kolom chat juga bisa. Iya, nanti dikasih coklat sama Pak Rizal. Ada ya. Ada yang bilang. Berapa? 13. Iya, betul-betul. Berarti udah pada baca ya. Cuman 13 orang loh. Bikin Instagram. Tapi usernya gila-gilaan. Berjuta-juta kan. Kayak gitu. Jadi asal kita menyelesaikan masalah. Masalah apa yang diselesaikan? Orang itu pengen liburan, meng-capture momen. Dan pengen dibagikan cepat gitu. Bayangkan kalau harus pakai foto. Jekrek dulu. Pindahin ke laptop dulu. Ya kan? Edit-edit dulu. Pakai aplikasi editor gitu kan. Belum lagi kalau nggak ada aplikasinya. Cari dulu software-nya. Kalau Instagram? Capture, filter, upload gitu. Sangat-sangat sederhana gitu ininya. Core dari fiturnya. Jadi pada saat kita bikin produk MVP, kita harus pikirin core-nya apa. Inti dari produknya apa. Contoh. Oke, nanti ada di belakang ya. Nah, pada saat kita bikin MVP tadi, ini udah jadi nih yang versi satu nih. Skateboard. itu ada yang namanya teknik lean development. L-E-A-N. Lean development. Lean itu ramping. Cepat gitu ya. Dan rampingnya ini karena dia ada feedback loop-nya. Setelah kita build ya di sini. Kita build. Jadi ini skateboard. Kita langsung lempar ke customer-nya. Pak, pakai pak. Cobain. Nah, kita amati tuh. Berapa lama dia sampai jalan. Berapa waktu dia sampai belajar bisa. Namanya measure. Ukur. Kalau misalkan saya bikin warung mitra gitu kan. Ada fitur. Kirim pulsa. Berapa banyak yang kirim pulsa bulan ini. Nominalnya yang paling banyak apa. Biasanya kirim pulsanya dari mana ke mana. Providernya apa. Catat semuanya. Menjadi data kita. Untuk kita analisis dan kita pelajari. Ternyata ada untuk dia mulai dari tekan tombol beli pulsa. Sampai pekiriman. Itu dua menit. Oh, ada apa aja nih prosesnya. Kita lihat lagi. Kita pelajari. Oh, beli button. Pilih nomina. Pilih provider. Wah, lama nih. Bisa nggak nomernya itu auto detect. Ke nomor dari SIM card-nya. Oh, bisa. Oke. Dipotong. Cut. Dipotong cut-nya. Dipotong cut-nya. Itu cara tekniknya bikin software kalau di start-up. Ribet nggak? Yang nggak ribet itu cuma tiga itu. Bikin ukur evaluasi. Bikin ukur evaluasi. Ini sebenarnya kayak kita di kampus. Kalian belajar. Eh, sorry. Build. Iya, belajar dulu. Learn, ya kan? Belajar. Abis itu bikin tugas. Build. Abis itu dinilai kan sama dosen atau asesan dosen. Abis itu tahu. Oh, saya belum bisa. Belajar lagi. Kerjain lagi. Jadi feedback loop ini mah sama juga. Kalau kayak di kampus. Belajar. Belajar. Abis itu tugas. Kerjain tugas. Biar dapat nilai. Perusahaan udah kerja. Kerja. Kerjain coding. Proyekan. Nanti dapatnya uang. Jadi siklus ini mah dimana aja gitu ya. Sama. Nah, ini siklus yang dipakai untuk kita bikin produk. Yang namanya Lean Development. Untuk teknik-teknik MVP. Ini yang banyak dipakai di startup juga. Langsung bikin bonding nggak? Nggak. Nggak. Tenang dulu. Biasanya ada tim yang namanya user research. Sama tim product manager. Mereka tes dulu. Oh, bikin aja UI dulu. Pake kertas. Atau pake aplikasi design gitu kan. Tunjukin. Pak, saya pengennya begini. Udah sesuai belum, Pak? Belum. Oke. Kalau gini belum, Pak? Belum. Gini gimana? Gini gimana? Atau pake landing page dulu gitu. Misalkan kalian mau launching buku. Tapi kita nggak tahu. Banyak nggak yang beli. Bikin aja dulu. Misalkan mau bikin buku tentang ternak lele gitu kan. Ternaklele.com. Cara mudah menternak lele dengan cepat gitu. Ada cover bukunya. Bukunya belum ada. Tapi tes aja dulu. Siapa tahu banyak yang mau gitu kan. Nah, itu caranya. Contoh. Yuk ya, kita ambil contoh ya. Saya mau bikin produk ini namanya group buying. Artinya, kalau yang membelinya banyak, Misalnya, saya jual tiket konser Raisa gitu ya. Ada yang tahu Raisa nggak di sini? Nggak ada. Raisa Adriana maksudnya, mantan saya dulu. Nggak, nggak tahu ya. Ini direkam loh. Nanti ada kiriman. Astagfirullah. Raisa 6690 ya. Kalau di Instagram. Jadi, gimana kalau teman-teman saya kasus kayak gini? Saya pengen tolong bikinkan sebuah aplikasi untuk jualan tiket. Tapi, kalau satu tiket harganya mungkin 100 ribu. Tapi kalau 100 orang yang beli, harganya turun jadi 10 ribu. Coba, ada yang mau jawab nggak? Kalian mau bikin versi MVP-nya seperti apa? Silahkan, ada yang mau berdiskusi. Silahkan. Iya, ini sambil diskusi aja nggak apa-apa ya. Santai, santai. Jadi, kita itu kadang kan pada saat bikin software itu, kegagalan itu kadang mikirnya terlalu jauh. Kemudian ingin menyelesaikan banyak fitur dulu. Kemudian baru di launching gitu ya. Iya. Itu kegagalan umum itu biasanya. Jadi, duit sudah habis di situ ya Pak Puja ya kadang ya. Iya. Kita udah selesai juga ya Pak Reza ya. Iya. Dan nggak bisa jualan akhirnya. Kasih apa masaknya. Nah, di sini ya MVP tadi yang seperti Pak Puja bilang kan jadi apa dululah yang dibuat gitu ya. Nah, ini contohnya ide produknya group buying nih. Nah, kira-kira ada yang bisa kasih solusi? Kira-kira yang harus bikin apa dulu yang minimal gitu ya Pak Puja ya? Iya, paling minimal itu kalau saya sebagai customer atau saya klien, kalian akan mempropos, oh saya bikin begini dulu ya Pak? Sesuai nggak gitu? Untuk kita tes dulu gitu coba gimana caranya. Ada ide nggak? Akan ada. Aditya mungkin tadi atau yang lain. Di sini juga ada namanya Raisa kalau nggak salah. Raisa Amalia mungkin. Silahkan kalau ada ide. Jangan takut ya. Kita nggak usah takut gitu. Ini cuma belajar. Nanti belajar diskusi gitu. Kira-kira kalian mikirnya apa sih gitu kan? Nanti kan Pak Puja akan memperbaiki gitu ya. Silahkan Anda. Silahkan open mic. Ayo dong, ayo dong. Kesepini, nggak ada yang ini. Nggak ada yang nemenin diskusi. Apa, mesti saya harus ke sana Pak? Boleh, boleh. Harus ngajar langsung gitu ya. Mungkin kalau online nggak kelihatan mukanya gitu. Oke. Kalau belum ada. Oke. Alwin atau yang lain silahkan. Ini Alwin, kemudian Amel. Ini kan sudah bikin produk nih sebenarnya. Sudah menang lomba lagi. Yang menang lomba kemarin ada. Mungkin ada di sini juga silahkan. Yang ingin berdiskusi. Atau masih malu-malu. Lomba apa Pak Reza? Kalau boleh tahu. Kemarin ada yang. Ada MTK itu. MTK kan sekarang ada bikin software juga sekarang. Ada bikin lomba juga. Kemudian kemarin ada. Seperti hibah talenta inovasi juga ada beberapa yang masuk. Kayak gemastik itu masih ada nggak Pak? Gemastik masih ada. Ya, kemarin ada yang menang. Juara satu. Tapi orangnya sudah tingkat akhir itu kemarin. Oh, oke. Kemarin itu yang menang sobat nikah. Jadi mempertemukan orang yang mau nikah sama. Nah. Seperti itulah bikin undangan. Saking susahnya itu Pak ya? Saking susahnya orang mau nikah ya? Saking susahnya orang mau nikah ya? Saking susahnya orang mau bikin undangan. Sekarang bikin undangan kadang online aja kan? Betul. Betul. Oke, kalau memang belum ada. Ya, silakan. Kalau memang belum ada. Jadi, idenya ya. Ini saya ada beberapa ide. Pertama, paling simpel aja. Marketingin aja di Instagram dulu. Jadi nggak perlu bikin aplikasi. Jadi bikin akun. Misalkan kalian mau bikin produknya diskon tiket gitu ya. Bikin aja add diskon tiket. Terus bikin postingan. Tiket Raisa, kalau misalkan 1 biji harganya 100 ribu. Kalau ada 100 orang yang nge-like. Ya, artinya ada 100 orang mau beli. Harganya jadi 10 ribu. Atau dengan cara lain, versi MVP ini sebenarnya topiknya adalah Groupon. Mungkin ada teman-teman yang pernah dengar yang namanya Groupon. Kalau yang di Indonesia dulu, Domi Kado. Atau, aduh saya lupa, diskon apalah gitu ya namanya ya. Dia pakai Wordpress ya. Kenapa? Lupa juga nih Pak saya. Dulu ada. Rame. Rame. Karena kan diskon kan. Kalau beli banyak dia diskon. Pakai Wordpress website gitu ya. Gratis dulu. Jadi kayak groupon.wordpress.com Produknya apa yang dijual? Bikin book loss aja. Post, gambar gitu ya. Keterangan gitu ya. Kalian semua bisa lah. Kalau cara mau belinya gimana? Dia taruh di postnya itu. Kalau mau beli email ke sini, udah. Hanya dengan versi MVP ini, dia berhasil menjaring 10 ribu user dalam sejangka waktu tertentu. Dia bikin bisnis model, dia bikin UI yang bagus. Dia ajukan ke investor, dapatlah series A. Dapatlah sekitar 10 sampai 14 miliar untuk pengembangan versi berikutnya. Baru dia bikin app. Baru ngoding. Wah hire orang. Cari ke kampus-kampus. Modelnya gitu sekarang. Ide bikin yang MVP, tawarin. Ada yang tertarik nggak ya? Kalau di Indonesia, yang namanya investasi, itu bisa dari family and friends dulu. Paling dekat. Misalkan papahnya punya kebun sawit lah gitu ya. Mau lah menyisihkan bareng 100 juta lah untuk sewa kantor, sewa apa misalnya. Tau ya. Sisihkan 20 juta dulu lah. Coworking dulu, terus website gitu-gitu. Atau yang udah memang punya ide lebih matang, cari investor pemula ya. Atau kita sebutnya angel investor itu. Biasanya kalau teman-teman serius, udah punya perusahaannya gitu ya, jadi PT, dia naruhnya biasanya 100 ribu dolar ya. Jadi sekitar 1,4 miliar untuk 10% saham kita. Jadi kalau yang nonton drakornya startup gitu ya, itu yang Hanji Piong itu investor. Dia naruh duit tuh ke perusahaan-perusahaan. Bisa nggak kalian bikin MVP-nya kayak gini? Bisa kan? Pasti kan? Bisa dong, WordPress. Daftar produknya di blog postin aja. Kalau mau beli admin. Kagak pake transaksi, kagak pake database, kagak pake belum modding, udah. Kalau sekarang mungkin pake Wix.com kali ya. Namanya apa yang bahagian gitu. Bisa, tapi menyelesaikan masalah nggak? Oh iya, banyak yang mau. Berarti menyelesaikan masalah. Baru mulai. Tahu e-visery nggak ya teman-teman ya? Itu startup di Bandung. IoT bikin pakan otomatis untuk lele. Nah ini bagus nih. Studi kasusnya sangat-sangat Indonesia sekali ya. Maritim. Sekarang udah IoT, udah ada sensornya. Dulu itu gentong doang itu. Gentong, terus ada kayak pembuka otomatis nih. Kalau jam tertentu dia Z, ngebuka. Sekarang udah bisa pake aplikasi, dikontrol. Jam 9, jam 12, jam 3, jam 6. Ngasih makan gitu. Dulu mah gentong aja. Gentong ini. Pernah liat kan gentong-gentong biru yang isinya air gitu kan. Sekarang udah bagusan gitu. Karena kan berkembang tadi. Iteratif gitu. Tapi ideanya, main ideanya adalah bahkan itu pake ember menurut saya bisa ya. Ember, bolongin bawahnya gitu kan. Kasih mekanik. Seperti itu. Nah, nanti bertanya lagi nih. Pak Reza tadi kan. Siapa yang nentuin fitur yang mau dikerjakan? Customer, pelanggan. Tapi siapa yang cari tau pelanggan butuhnya apa? Itu yang namanya kalau di startup, product manager. Kalau di proyek, project manager. Ini sama aja lah menurut saya, kalau produk manager itu yang di-manage produknya. Kalau project manager itu yang di-manage proyeknya. Kalau di startup-startup itu kebanyakan mengadopsi modelnya Spotify. Jadi kita membagi tim, itu menjadi squad namanya. Contoh yang gambar nih. Squad panel. Squad panel. Product-product ya. Squad 1, squad 2, squad 3, squad 4. Contoh. Squad yang ngurusin halaman homepage. Squad yang ngurusin halaman kategori. Squad yang ngurusin halaman search. Squad yang ngurusin halaman transaksi. Untuk pembagian squadnya mah terserah. Mungkin kalau di Gojek, squad yang ngurusin go right. Squad yang ngurusin go foot. Squad yang ngurusin bla bla bla. Squad itu, itu dia terbentuk dari cross function. Jadi di dalam squad itu ada product manajernya, ada front end-nya, ada back end-nya. Kalau dia butuh aplikasi, ada apps engineer. Kalau butuh design, ada design, ada test engineer. Jadi, satu tim squad itu udah independen dengan yang lain. Dia bisa bergerak sendiri masing-masing. Tapi kalau squad-squad yang mengerjakan yang mirip, dikumpulkan menjadi tribe namanya. Jadi ada tribe urusan pembayaran. Ada tribe urusan pembelian. Ya, simpelnya tribe mah kayak modul lah. Oh, modul A. Fiturnya A, B, C gitu. Karena kalau di startup itu dipecah. Sangat-sangat kecil. Mungkin di sini ada teman-teman yang sempat bikin. Mungkin nggak ya, mungkin aja ya. Tapi kalau makin besar perusahaan itu biasanya kita lebih ngeliat performanya. Seperti apa fiturnya ini, dibutuhin nggak gitu. Jadi, bisa timnya squadnya kecil, bisa sampai besar sekali itu tergantung. Nah, ini kalau bicara tim tadi. Kita ngomongin tim. Sekarang pertanyaannya, kalau masuk startup atau masuk perusahaan teknologi, carilah perusahaan yang memiliki tangga karir. Sama kayak di dosen juga. Dari asisten akademik, lektor, rektor kepala, gitu kan ya Pak Reza ya. Sampai apaan. Ada tingkatannya. Kalau di engineering, software engineer, ini beda-beda tiap perusahaan. Tapi kurang lebih kayak gini lah. Kalau programmer itu yang kuning ya. Biasanya masuk software engineer satu, level satu. Junior. Berikutnya udah dua tahun, tiga tahun, masuk software engineer level dua atau medior. Terus naik lagi, empat tahun, lima tahun, bisa jadi senior, masuk jadi senior software. Prinsipal dan seterusnya. Di titik senior, kalian biasanya bisa mulai menentukan. Oh, ternyata saya senangnya managing orang. Saya senangnya ngobrol. Kohesif. Membangun tim yang kohesif. Berarti mungkin kalian lebih cocok yang jadi warna merah. Engineering manager. Memimpin tim. Memimpin engineering. Coaching. Teman-teman diajak ngobrol yang kurang perform. Yang udah perform, disemangatin. Terus bikin arsitektur, ngobrol sama PM, alokasi tim, dan lain-lain itu adanya di engineering manager. Tangga karirnya nanti lama-lama jadi senior, jadi head level, jadi VP, jadi CTO. Senior engineer, prinsipal, staff engineer. Jadi ada tuh di perusahaan-perusahaan yang dia, untuk naik gaji, dia nggak harus jadi manager. Nah, itu uniknya kalau IT. Kalau saya baca tuh di Microsoft, ada yang namanya staff software engineer, itu gajinya lebih besar dari manager. Karena itu tergantung apa yang dia kerjain. Terus ada jalur lagi yang ketiga, namanya architect. Kalau architect ini ngurusinnya itu, apa ya kita sebutnya, development, deployment tool. Tooling, bukan lagi fitur. Jadi teman-teman harus jeli juga, pada saat wawancara nanti setelah lulus, tanyain ini karir leadernya, tangga karirnya gimana di sini. Jadi, balik lagi, karir dari teman-teman itu teman-teman yang bertanggung jawab. Jadi, harus aware kita. Saya itu mau jadi manager kah 5 tahun lagi? Saya itu mau tetap jadi programmer kah sampai tua? Itu teman-teman yang bisa menentukan. Kalau bikin produk, ada beberapa model bisnis ini ya maksudnya. Cara-cara kita jualan lah. Yang sudah pakem, yang sudah, kalau berkata, lo kalau antara 5 ini lo pakai udah aman. Yang pertama gaming. Jadi, kita jualan item-item di game, ini yang senang main ini nih, Mobile Legends kali ya, beli diamond gitu. Itu gaming ya, istilahnya. In-app purchase gitu ya. Yang kedua, e-commerce, marketplace. Jadi, kita mempertemukan yang punya supply dan yang punya demand, yang pembeli dan penjual. Pengajar dengan murid gitu ya, uang guru dan sebagainya. Advertising, kayak Google ya. Orang nyari dulu, nanti dikasih iklan. So, software as a service. Google Mail, Dropbox, Netflix, itu kan. Saya bayar, misalkan 5 dolar, 10 dolar per bulan untuk dapat bisa nonton. Dan yang terakhir, enterprise ya, proyekan. Bisa jual lah ke enterprise, itu sangat-sangat, sudah terbuka gitu ya jalurnya. Nah, teman-teman lihat peluang di Asia Tenggara ya, Indonesia ini marketnya itu besar, 260 juta. Pengguna internet semua lah gitu kan. Cuma harus ingat ya, yang namanya kesuksesan gitu kan. Masalahnya Mas Zaki gitu ya, udah IPO nih, udah punya banyak uang gitu kan, masuk jadi daftar orang kaya gitu ya. Butuh berapa lama Mas Zaki-nya, dari tahun 2010 dia bikin, baru IPO-nya 2021 ya kemarin. Dan orang ngeliatnya tuh kaya jalan lurus gitu kan. Gue ada big idea, dapat investasi, kita coding, overnight sukses langsung, IPO. Ya, gak semudah itu juga, Ferguson gitu kan. Gak semudah itu juga, Bambang gitu kan. Mungkin kelihatannya yang kaya di kanan tuh. Mulai, aduh udah kerja keras, mentok, coba lagi gagal, coba lagi gagal, apa segala-sampai akhirnya bisa kelihatan sukses gitu. Definisi suksesnya apa ya? Kalau saya sih ngeliatnya ketika kita punya, tanda kutip, kebebasan, untuk mengerjakan apa yang sangat ingin kalian kerjakan. Itu menurut saya, setelah saya 10 tahun ya, definisi kesuksesan bagi saya. Kalian punya waktu, untuk mengerjakan apa yang kalian senangi gitu. Dan bukan karena hobi ya, karena kalian punya tujuan lain gitu. Kurang lebih. Tapi jangan lupa yang namanya usaha, mungkin gagal, mungkin kalian terpukul lah di tengah jalan gitu ya. Semua orang punya rencana. Saya waktu bikin Radial Labs juga punya rencana banyak, tapi karena company-nya belum stabil gitu, di 2018 ya saya harus keluar pindah ke Gojek. Cita-cita sama pengen company-nya besar gitu ya, tapi belum bisa. Seperti itu. Jadi jangan KO gitu ya, kalau terpukul dengan kenyataan hidup gitu ya. Harus bangun lagi. Ingat, kita nih hidup ini beronde-ronde gitu. Gagal di SMP ada SMA, gagal di SMA ada kuliah, gagal di kuliah ada kerja, gagal di pekerjaan pindah perusahaan, gagal lagi pindah perusahaan, gagal lagi pindah di perusahaan. Berhentinya kalau kita udah gak ada nyawa lagi gitu. Itu sih hakikatnya kalau saya sih ngeliatnya. Jadi harus bisa bangun, harus kuat, harus mau mengakui saya harus belum mampu, harus banyak belajar. Kalau kita lihat teknologi lagi booming, di perusahaan yang namanya Fortune 500 ya, jadi perusahaan terkaya, 500 perusahaan terkaya. Coba lihat yang perusahaan teknologi. Amazon, Apple, Samsung, Microsoft, Facebook, Boeing, ada Pertamina lagi di situ, Tesla gitu ya. Ini mau gak kerja di perusahaan seperti ini atau di perusahaan unicorn gitu ya? Apa namanya? Bisa gak gitu? Usaha dong gitu ya. Gitu ya Pak Tarizah ya. Jadi teman-teman jangan, Pak saya mau ini, ajarin saya Pak ya. Teman-teman mau apa, ngasih ide juga kalau pengen belajar ini, pengen belajar ini. Kemudian, kalau yang memang ingin memilih bekerja, ini contoh-contohnya, di Indonesia kan juga udah mulai banyak startup kan? Unicorn juga ada beberapa. Tapi kalau yang pengen bangun startup, ya harus ingat juga ya, namanya unicorn ya, kuda sembrani ya, hewan semu kan? Hewan yang tidak ada ya. Perusahaannya sedikit gitu loh, yang perusahaan unicorn itu gak gampang bikinnya. Startup itu, dari 100 itu yang gagal itu 90 gitu. Misalnya. Dan dibutuhkan setidaknya 7 tahun. Ya kan? Untuk dia bisa mulai menghasilkan keuangan. Dan, ternyata, dari 43 perusahaan unicorn itu, sebagian besar itu lulus kuliah. Paling Zuckerberg aja itu yang gak lulus, menurut saya. Yang Dropbox itu orangnya lulus. Instagram itu Computer Science. Banyak yang lulus. Cuma, tidak seru ya. Misalkan Pak Reza lulus kuliah, Unlam, S1, membangun startup besar. Ya iyalah dia lulus kuliah. Wajar lah. Gitu loh. Makanya orang itu senang menggembar-gemburkan. Ini drop out, drop out, drop out. Cobain aja drop out. Amit-amit jangan sampai gitu ya. Lebih baik kita lulus, belajar, pahami cara nyetirnya. Kurang lebih lah kayak gitu. Atau teman-teman juga punya opsi, kalau gak mau bikin unicorn, ya opsi yang saya lakukan, bikin perusahaan IT biasa juga gak apa-apa. Gak ada masalah. Atau saya nyebutnya Fortune 1500 gitu ya. Ini partner saya, kita bikin software house namanya Radial Labs. Jalan-jalan, bisa gajian. Saat ini juga udah 70 orang karyawannya. Programmer semua, kebanyakan ya kan. Kita rekrut dari Bandung, dari Malang, dari Surabaya, dari Cianjur gitu kan. Karena kita kan remote ya sekarang ya, gara-gara pandemi ini ya. Dan saya percaya talent itu bisa muncul di mana aja gitu ya. Kalau kalian tahu Pak Yohane Surya ya, yang ahli fisika itu, dia yakin talenta itu bisa dilatih gitu ya. Sampai dia datang ke mana ya, ke Papua untuk menemukan ahli fisika. Keren lah Pak Yohane Surya. Ya bisa juga bisnis jasa, gak harus ribet-ribet ya kan. Dapat klien, ngerjain, deliver, dibayar gitu. Jadi kita gak harus ini ya, gak harus bikin startup ya. Gak harus bikin unicorn juga. Mau jadi dosen boleh, mau S2 lagi boleh, mau jadi PNS boleh. Tidak ada yang salah gitu. Yang salah mah kalau saling ngatain gitu ya. Yang salah itu kalau saling ngatain. Harus saling support. Dan kalau kalian bikinnya proyekan, jangan lupa, segitiga bermudah ini. Pak Reza udah hafal luar kepala nih. Fitur atau scope, waktu sama harga ya. Pilih dua. Gak bisa. Scope-nya banyak, harganya murah, waktunya cepat tuh gak bisa ya. Kalau ada yang bisa tuh berarti, gak tahu deh gimana caranya gitu. Gak bisa, gak ada caranya. Software fiturnya banyak, dan butuh cepat, pasti harganya mahal. Software, harganya mahal, scope-nya biasa aja, pasti dikerjainya juga lama. Yaitulah yang harus diingat-ingat. Nah, bicara role model, saya ada beberapa role model, mungkin teman-teman bisa baca. Kalau terkait produk, saya senang banget sama Basecamp ya. Mereka ini perusahaan web design, tahun 99, yang di tahun 2004 itu mulai bikin produk dari permasalahan mereka sendiri. Jadi mereka tuh dulu, zaman-zaman belum ada jira asana ya. Mereka bikin yang namanya Basecamp, project management. 2004, 10 tahun, 2014 ternyata menguntungkan. Akhirnya mereka jadi produk base company, tidak jadi software house lagi. Atau yang masih murni software house, yaitu Mitraiz di Bali, sama ThoughtWorks gitu. Masing-masing punya, apa ya, keunggulannya lah. Produk, gimana proyek, gimana. Seperti itu, teman-teman. Jadi, yang saya ingin pesan adalah, terakhir ya, nanti abis ini bisa saya jawab. Jangan minder, jangan khawatir, jangan berkecil hati, ah saya kan dari Banjar Masin, misalkan bisa nggak sih saya kerja di sana. Bisa. Pertanyaannya mau nggak gitu loh. Kalau mau, ayo belajar gitu. Ya kan. Bisa. Semua orang bisa ngomong bisa, tapi berapa banyak yang benar-benar bangun pagi, baca. Dia kuliah, habis kuliah, dia ngoding dikit untuk belajar bahasa baru. Habis itu baru dia main. Bukan berarti nggak boleh bermain sama sekali gitu ya. Saya juga pas jaman kuliah sama Ulin ya. Ulin tuh main ya, bahasa Sunda, main sama teman-teman, Kongko, unit kegiatan. Bisa gitu. Tapi, kebetulan saya mulainya dengan bukin perusahaan sendiri dulu, habis itu baru masuk Gojek. Ada yang bisa langsung masuk ke perusahaan startup yang gede gitu. Ada yang dari kerja dulu gitu ya. Teman saya, siapa namanya, Andrew, itu dia kuliah dulu sampai S3 gitu ya, kayak Pak Reza. Hasil tesisnya, ternyata dilirik oleh Intel. Sekarang jadi karyawan Intel di Belanda. Intel yang bikin chipset gitu. dalam hidup mah, macam-macam ya. Tergantung teman-teman, mau mengalir, mau belajar, itu sih yang penting ya. Ini pertanyaan saya ya. Bahasa programming apa? Teknologi apa sih yang paling bagus sebenarnya? Dari tadi kita cerita banyak itu. Atau kalian baca-baca? Coba. Silahkan. Dari mas. Kira-kira apa? Atau saya tanya pertanyaan lain, bisnis. Bisnis apa sih yang paling bagus? Bahasa programming apa yang paling bagus? Nanti kalau, nih Pak, diingatkan Pak Reza ya, kalau ada yang bisa jawab, nanti saya kirimin bukunya pas bukunya udah launching. Tuh, silahkan. Nah, tuh. Ada, menjadi software engineer masa kini yang dicari perusahaan teknologi. Siap meluncur Januari 2022. Nah, sekarang udah November ya. Saya lagi ngebut nih. Lagi belajar sama Pak Reza nih, cara nulis. Gimana? Ada yang mau jawab? Bahasa pemrograman apa yang paling baik? Atau bisnis-bisnis apa yang paling baik? Karena misalkan ada yang mau jadi setara. Silahkan. Pak, izin menjawab, Pak. Ya. Mungkin dari pendapat ulun, bisnis apa yang paling baik adalah bisnis yang bisa menyelesaikan permasalahan orang banyak, Pak. Betul. Ada yang lain lagi? Bisa jawab? Ada yang lain? Bisnis yang bisa menyelesaikan masalah. Aditya ya tadi namanya ya. Saya cepat juga ya. Biar saya ingat ya. Nanti saya kirimin buku ya. Aditya 6. Ada lagi? Yang lain, silahkan. Ada pendiam. Mungkin lagi puasa selasa. Oh iya. Ada ya, Pak. Jadi Aditya aja ini, Pak, yang saya kirimin buku, Pak Reza. Atau gimana? Lain satu lagi, silahkan. Satu lagi lah. Satu lagi lah. Ayo. Tadi kan bisnis ya. Sekarang programming language deh. Bahasa apa yang paling baik? Gak usah cari di Google. Ini langsung jawab aja ya, Pak Puja ya. Gak ada di Google. Iya, gak ada di Google. Kalau di Google, gak nemu pasti. Jawab aja. Ya. Terusnya, nama saya Amir. Ajan menjawab. Bahasa pemrograman yang paling baik itu perubahan bahasa pemrograman yang paling sesuai dengan kebutuhan di masing-masing bidang ya, Pak. Ini tuh. Betul. Jawabannya betul dan betul. Akan tetapi, bahasa pemrograman yang paling baik adalah bahasa pemrograman yang kalian mulai pelajari hari ini dan kalian tekuni. Bisnis yang paling baik adalah bisnis yang dimulai. Bukan bisnis yang dipikirkan. Bukan bisnis yang direnungkan. Bukan bisnis yang diimpikan. Jadi, start now. Gitu, Pak Reza. Boleh kalau mau sesi tanya-jawab dari saya? Cukup sharingnya. Kalau dulu orang bilang ide itu mahal, kalau kita kadang bilang ide itu murah ya, Pak. Murah. Gak ada harganya, Pak. Ide, Pak. Gak ada harganya. Dulu bilang kan itu ide saya tuh. Ide bagus, ide mahal. Tapi dia bukan ngerjain ya. Dikerjain orang lain. Jadi yang ngerjain itu yang bikin mahal. Gitu ya. Betul. Yang memulai itu loh, Pak. Yang mau mulai. Oke, yang lain. Silahkan pertanyaan. Sayang loh. Enggak bertanya di sini. Gitu ya. Kapan lagi? Gitu. Kapan lagi kita bicara dengan praktisi yang sudah punya pengalaman banyak. Saya yakin kalian juga ada yang ingin bekerja di startup. Ada yang ingin bekerja membuat sendiri mungkin. Nah ini bisa kalian tanyakan gitu ya. Apa yang harus kalian persiapkan. Atau kira-kira apa sih yang kalian hadapi nanti gitu ya. Silahkan ada pertanyaan bisa di kolom chat ada. Ini mengenai tujuan pembuatan software. Oh ini apa nih? Itu menyelesaikan masalah gitu ya. Apakah perlu membuat software yang masalahnya sudah selesai oleh orang lain? Contohnya sebelum Anda buka lapang kan sudah ada Tokopedia. Nah ini gimana Pak Puja? Apakah perlu ya? Kalau kita bicara perlu nggak perlu, perlu-perlu aja. Karena kompetisi itu membuat kita menjadi lebih baik. Contohnya waktu Telkomsel udah bikin kan Indosat bikin, Excel bikin, Facebook itu bikin, Friendster udah ada. Apa lagi ya? Kendaraan aja misalnya. Ada yang bikin versi begini, ada yang pakai pickup, ada yang SUV gitu ya. Selama kita tahu. Nah karena kita bicara masalah ya. Karena Bukalapak itu kan awalnya dari sepeda ya. Dulu kuatnya ya. Community-nya tuh sepeda. Dulu orang jualan sepeda tuh ingatnya Bukalapak gitu. Jadi asal tahu core-nya dari bisnisnya. Kayak sekarang Bukalapak kalau teman-teman lihat itu kan banyaknya warung ya sekarang ya. Jadi sudah tidak terlalu concern lagi ke e-commerce-nya sebenarnya. Masih jalan e-commerce-nya masih ada. Tapi dia sekarang warung ya. Boleh putar video nih Pak? Kok saya jadi iklan Pak? Silahkan, silahkan. Gak apa-apa ya? Iya, iya. Biar mereka nanti pada ke Bukalapak. Sebentar. Saya cari dulu yang biasa jadi iklan ya. Bagus kok iklannya. Ada pertanyaan lagi Pak Pujang. Boleh, boleh, boleh. Saya sebut itu ya. Untuk tren bahasa pemprograman nih, bagaimana cara menentukan bahasa pemprograman yang perlu kita pelajari atau yang kita pakai di masa depan ini? Trennya ya. Ya, sebenarnya bisa lihat dari survei-survei kayak di Stack Overflow ya. Bahasa apa yang populer, yang banyak dipakai gitu. Nanti dikerjain di sana. Kayak sekarang itu kayak Stack Overflow atau lihat di HackerRank gitu ya. Atau tanya sama teman-teman alumni-nya yang udah kerja mungkin. Itu bahasanya apa? Yang lagi rame gitu. Ya, tadi ya kalau saya bilang mah Javascript ya. Javascript sama Golang. Dua itu. Yang bisa coba di... Apa namanya? Di pelajari ya. Di pelajari lah. Oke, tadi kan. Silahkan, silahkan. Iya, izin dikit ya Pak Riza ya. Ini kita ngomongin mitra ya, warung. Tadi kan ngomongin warung. Karena Bukalapak juga udah mulai fokus ke warung sekarang. Kelihatan nggak? Iya. Sip. Nah ini. Dia nabung. Ibunya pulang dari TKI dia. Iya. Kita sambil ngobrol nggak apa-apa ya Pak Bucay? Nggak apa-apa. Ini masalah sejak zaman dulu ya. Di waktu Pak Puja kuliah juga kan ada sebagian temannya yang ngoding-nya jago. Ada sebagian yang ngoding-nya kurang jago. Tapi di bidang lain dia jago gitu ya. Entah itu di analisis database, analisis apa gitu ya. Nah, bagi yang sebagian yang tidak jago untuk ngoding tadi, itu kira-kira di Bukalapak kira-kira masih terpakainya gitu. Oke. Jadi sebenarnya gini, kalau memang coding ini ada bakat-bakan juga gitu ya. Tapi bisa dilatih sebenarnya. Kalau misalkan teman-teman ngerasa agak susah nangkep, berarti harus latihan ya. Dibayar dengan latihan gitu ya. Tapi kalau memang ternyata nggak hobi gitu, kan susah juga ya. Nggak hobi. Berarti bisa coba role product manager, tadi ya saya udah mention, atau project manager, itu ada di Bukalapak. Atau jadi QA. Jadi QA. Atau kalau kalian programmer tapi senang design, jadi designer juga ada kan. UX gitu loh. Bisa. Kalau tester gimana? Tester bisa kan. Tapi testernya kan di Bukalapak itu ada manual tester, ada automation juga. Jadi ada dua. Tetap ada manual tester yang benar-benar coba aplikasinya ya. Nah ini jadi ceritanya nih ada produk manajernya Bukalapak nih ngeliat oh warungnya sepi gitu. Ibunya cuma TKI bisa jualan apa lagi gitu kan. Kita cari masalahnya gitu. Oh ternyata warung itu susah dapat keuntungan kalau jualannya gitu-gitu doang. Nah. Akhirnya dengan Bukalapak, mitra Bukalapak, warung itu sekarang bisa jualan pulsa, bisa bayar. Nah ini lagi brainstorming nih mereka. Mereka ini software developer juga atau? Itu tadi Pak. Ada user research, ada product manager, ada specialist di lapangannya. Akhirnya muncul solusi. Oh iya berarti bisa belanja barang juga, barang segar. Kayak gitu. Bisa agen pengiriman bisa kayak gitu-gitu. Bisa jual, kirim uang, top up. Silahkan ya buat kalian, kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Jadi dipotong saja pembicaraan kami, silahkan kalau ingin ada pertanyaan. Ya gitu lah kira-kira, udah paham lah ya. Maksudnya yang begini-begini tuh gak mungkin orang lain yang ngerjain. Warung itu gak ada di luar negeri. Jadi kalau bukan teman-teman kita ya, bukan orang-orang dari Indonesia ya. Gak ada yang ngerjain yang begini ya. Kayak e-fishery gitu ya. Siapa sih yang ngerjain alat lele gitu ya. Saya gak tau lele tuh ada yang makan gak di luar negeri. Nah yang gini-gini loh teman-teman. Makanya butuh tuh banyak ngobrol. Butuh tuh yang namanya ketemu orang di luar jurusan gitu loh. Jangan gaulnya sama anak-anak IT, anak-anak IT lagi. Akan anak lingkungan, ada masalah gak mereka? Anak panologi, perkotaan, anak ekonomi. Pasti masalah datang dari mereka. Karena IT itu bisa masuk kemana-mana. Ini kan bukan masalah IT ini. Ini masalah ekonomi kan. Orang mau jualan penyelesaiannya dengan teknologi. Seperti itu. Jadi berbanyak ngobrol juga teman-teman ya. Pak Reza ya mungkin di Encorit juga. Ngobrol ke tempat lain lah. Kita jangan hanya jadi kolam di kita aja. Kalau di sini kan banyak jurusan itu ada pendokteran, psikologi, kemudian perawat gitu ya. Itu kayaknya harus ngobrol ke sana gitu ya. Kalau Pak Buja dulu ngobrolnya ke dokter gigi ya? Iya Pak. TA saya itu, itu untuk yang namanya, apa ya istilahnya itu, radiograf lah. Untuk cefalometri namanya. Softwarenya ga jadi Pak. Dokter giginya jadi istri tapi. Nah itu tadi. Jadi kalau misalnya ke psikologi, ke perawat gitu ya. Mungkin softwarenya atau skripsinya bakal beda, tapi paling enggak dapat psikolog dan perawat gitu ya. Ini habis ngantar anaknya nih Pak saya. Silahkan. Ada pertanyaan silahkan. Mohon maaf Pak, saya mau izin bertanya. Silahkan. Perkenalkan dulu sebelumnya, nama saya Kristian Aljodutun. Saya izin bertanya dari video yang Bapak Puja tadi sampaikan. Itu kegunaannya seorang analis ada ga Pak di situ? Dan kebetulan kan saya suka di bidang analis gitu. Makanya saya izin bertanya di masalah itu aja. Ada, ada mas. Analis itu user research namanya kalau di Bukalapak. Jadi rolnya tuh kadang tricky, beda nama gitu ya. Tapi ada pasti. Yang analisis butuhnya apa gitu. Kadang-kadang jadi product manager juga harus bisa analisis kebutuhannya pelanggan gitu ya. Jadi makanya betul dalam satu squad di Bukalapak itu kita ada yang namanya product manager, ada yang namanya engineering, ada yang testernya, ada yang user researchnya, ada yang UIUXnya. Jadi semua di situ ada. Bergabung. Namanya PTDD. Product Technology Design Data. Data science juga ada. Jadi terbuka luas ya teman-teman. Makanya saya bilang, jangan langsung aduh saya dari sini. Nggak boleh kayak gitu. Itu namanya mindset. Kalau kalian udah ngomong kayak gitu, nanti kalian percaya. Harus tidak percaya. Harus bilang, bisa ini mah, bisa. Bisa, bisa ini mah. Saya bisa gitu-gitu. Di positive thinking. Bagaimana? Hadi? Terjawab. Terima kasih, Pak. Oh iya. Yang lain silakan. Satu atau dua penanya lagi. Ada. Tadi ingat ya yang dibilang Pak Puja ya, MPV tadi ya. Jadi selesaikan masalah dulu. Walaupun caranya itu cuma ada halaman web, kemudian ada pesan, kemudian ngirim email gitu. Udah selesai ya. Kemudian emailnya dicek secara manual, tinggal banyak-banyakin orang aja ngecek email gitu ya kan. Yang penting terjawab. Sekarang itu kadang orang bikin sesuatu yang seperti itu, tapi ya nggak ada yang menjawabin Pak Puja ya. Ada kontak gitu ya, tapi nggak ada yang menjawabin. Itu nggak jalan jadinya sistemnya gitu kan. Betul, dicuekin. Jadi kalian bisa coba hal yang simple dulu gitu ya. Yang warung misalnya, kalau misalnya nih, misalnya ya kalau kalian mikir, oh mau bikin yang seperti ini juga, yang warung ini gitu kan. Tapi kalian mikirnya, oh Bukalapan sudah punya gitu ya. Itu juga jangan takut juga. Mulai aja dengan punya sendiri gitu ya. Pak Puja ya. Kalian aja ada sesuatu di situ yang bisa kalian tawarkan. Betul, yang berbeda. Iya. Kalau misalnya orang semuanya takut, misalnya sudah ada Tokopedia, Bukalapak ngapain bikin lagi gitu ya. Itu sama aja bilang sudah ada Honda, ngapain Suzuki sama Toyota bikin lagi gitu kan. Betul. Nah, jadi kalian nggak usah takut. Nggak usah takut juga dibilang ini nyontek gitu kan. Yang bilang itu nyontek itu pasti bukan yang bikin biasanya. Itu yang cuma penonton saja gitu kan. Yang bikin sih nggak ada yang Tokopedia bilang, Bukalapak nyontek nggak ada gitu kan. Iya, betul. Betul banget. Iya, yang udah nyontek itu yang nggak bikin apa-apa biasanya. Yang nonton biasanya. Yang nonton. Kalau kita main bola itu kan yang nonton lebih ribut kan, daripada yang bermain ya. Oke, ada pertanyaan silahkan. Ini harapannya hal ini bisa jadi ide kalian kalau misalnya ikut kompetisi gitu ya. Kemudian ada yang lain-lain lah gitu ya. Oh, ini ada pertanyaan dari Muhammad Sawki tentang microservice. Ketika kita ingin membuat sistem menjadi microservice, apakah databasenya juga perlu dipisah satu sama lain antar modul, Pak. Misalnya e-commerce, datanya dipisah antara lain MySQL transaksi, MySQL promo, MongoDB apa, dan yang lain gitu. Nah, ini kemarin jadi pembicaraan ramai di sebuah grup ya, Pak Pujayat. Iya, betul. Sangat ramai sehingga jadi nggak bisa tidur gitu ya pagi-pagi ya. Banyak, jadi gini, kalau microservice itu kan dia arsitektur ya. Kalau arsitektur itu kan alahan implementasinya bisa beda-beda. Tapi memang yang banyak terjadi adalah kita pecah di level database dan di level aplikasi juga gitu. Jadi memang benar yang tadinya database-nya mungkin ada 200 table gitu kan. Untuk user mungkin cuma butuh empat, pisahin. Untuk apa, untuk apa, untuk apa gitu. Jadi database-nya juga dipisah ya. Satu database jadi satu service gitu ya. Satu database mungkin jadi satu service gitu ya. Iya, betul. Seperti itu. Bagaimana, Soki? Ada yang lain yang ditanyakan? Tidak. Kalau ada silahkan lanjut ditanyakan ya. Kemudian satu pertanyaan lagi ini tentang kerja tim. Misalnya kita bekerja sebagai tim dalam pembagian coding perusahaan e-commerce antara anggota seperti apa, katanya. Apakah kita, kemudian apakah kita pernah terkendala nabrak coding atau bagaimana? Itu zaman dulu memang sering nabrak coding ya. Karena kopi-kopi ya kan, kopas-kopas. Kalau pembagiannya ya beda-beda sih ya, mas ya. Kalau di Bukalapok tuh modelnya ya, itu tadi ya. Di squad itu ada yang ngerjain frontend-nya, ada yang ngerjain backend-nya, API gitu ya. Respon JSON-nya. Ada yang ngerjain aplikasi, ada yang ngetes juga gitu. Jadi kerjasama dalam satu tim, satu tim kecil gitu. Tadi Pak Pujo kan sempat bahas tentang tiga tier, tiga tier gitu ya. Jadi ada yang data, lapisan data, kemudian bisnis logic, kemudian frontend gitu ya. Kemudian presentation gitu ya. Nah di presentation itu kalau kalian perhatikan itu frontend-nya ya. Kemudian kalau di logic sama data tier, data-data gitu ya, itu bisa bagian backend-nya gitu ya. Jadi kalian tuh bisa milih tuh, bisa milih apakah mau fokusnya di frontend. Kalau frontend artinya yang kalian pelajari itu javascript, typescript gitu ya. Ada framework-nya macam-macam gitu. Kemudian tadi yang kalau misalnya di bagian logic sama di data, nah itu artinya kalian harus pelajari di bagian backend gitu ya. Artinya itu bisa pakai golang atau yang lain. Nah jadi kalian misalnya pakai java, kira-kira kalau di java ada frontend nggak gitu ya. Kalau misalnya tidak ada artinya javanya digunakan untuk BPN gitu. Karena sekarang itu frontend ya javascript gitu ya. Oke, ada pertanyaan lain sebelum kita tutup? Sudah mau mati nih Pak Reza. Oke, oke. Tersihati, nanti tiba-tiba hilang. Oke, kalau begitu. Kalau gitu mungkin kita tutup saja. Mungkin ada satu atau dua patah kalimat yang ingin Pak Puja sampaikan. Silahkan. Iya, jadi siapapun di Indonesia berhak bisa gitu ya. Cuman mau nggaknya itu di kita gitu. Dan kita yang bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Jadi kalau kenapa-napa ya jangan nyalain orang, jangan bilang, Wah ini sih dia udah kaya di luar, nah ini mah enak dia tinggal di tempat kota besar. Ya nggak juga, memang dari kitanya mau apa nggak. Jadi saya sih berharap teman-teman semangat. Saya sama Pak Reza punya misi yang sama ya dalam pengen edukasi gitu ya. Semoga bisa inilah kita kontribusi bareng-bareng lah buat pendidikan programming lah di Indonesia. Oke, terima kasih banyak Pak Puja atas ilmu dan waktunya sudah mau sharing ke sini. Jadi pertemuan kali ini kita tutup saja ya. Saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Pak Puja. Iya, sama-sama Pak Reza. Oke. Saya live ya Pak Puja. Iya. Iya. Iya.